Halo guys, selamat datang kembali di channel potter indret, gue e-burst jadi kali ini kita akan cerita tentang itu guys gue kan mau di udah level 50 nih, nah banyak banget yang tanya nih buat apa sih ini mau buat skill yang gimana kak kamu ambil skill yang apa kak, bagian archer, nah itu gue langsung aja ya cek bagian ini jadi gue pake yang ini guys, ini udah habis ya itemku nah untuk item sih gue versi heal, dimana attacknya itu kecil cuman gue pake ke defense dan juga hp ya jadi udah encengnya 15 itu enak buat defense nya nah disini tuh pakenya semua heal, kalau yang bagian ini resistance shock ya heal, heal, jadi dia fokus ke darah sih, gue fokus ke darah jadi bagi user support, bukan attackers ya, bukan buat pvp ini, udah miskin banget nih code nya nah disini tuh, gue pake yang bagian skill ini guys skill, gue pick yang bagian untuk ini, gue pake yang twin sword, lalu pake cheating point dan juga detonation around nah disini, gue pake yang skill support tuh kayak gini roll nya ya gue pake yang spirit blast, spirit boost, dan showtime lalu pasifnya itu, gue pake forest blessing, time of undine, dan juga acrobatic speed nah, ini gue pake kayak gini, tapi kalau udah fake, kalian pake cooldown invention dan kegebelan slow ini biasanya buat SDN ya, kalau buat yang praktik ini, kalian gunain buat daily guys nah kalian buat daily, dan juga pake ini, jadi kalian gak butuh hp lagi alias gak butuh buat, ini ya, gak butuh buat resort kayak gini, nah disini, di server teramai ya, itu bener-bener kecil harga-harganya, status penjualan ini bener-bener, kecil banget ya buat green diamond, sangat-sangat sedikit banget penjualan-penjualannya disini tuh nah, lanjut aja, langsung ke roll bagian attack gue pake yang ini guys, waist of the old lalu chain trampoline, dan juga rack of the world nah ini kita bisa lihat, ini dia fokus ke bagian critical kekebalan saat menghindar lalu buat juga critical strike yaitu critical buat senjata gue ya lalu pasifnya gue pake yang critical juga angels blessing power of split dengan serangan criticalnya, udah lihat ya di level 8 ini dia bisa menggunain plus 3293 dan acrobatic dimana cooldown inventionnya itu berkurang 17% dan slow resistennya terkena slow dari slayer kayak gitu ya terkadang itu plus 850 nah untuk senjatanya kita ambil yang bagian atas untuk yang pertama kan ini udah tadi tuh nah ini kita bisa cek kalian sebelum ngecek, kalian suka yang mana kalau saya kan suka gue itu suka yang bagian critical itu karena dia itu lebih cepet ya archer dan jarak tempohnya itu juga jauh beda sama yang lain ya, ini trade level dimana musuhnya itu gak bisa nge-combo terus-terusan dan juga yang ini, ini kenapa gue gunain karena dia bisa nge-slow dan juga dia tempohnya dutch, dutch, dutchnya itu dia naik jadi dia bisa melompat gitu guys gue butuh salah satu daripada gue gunain inventionnya itu ya lalu chainnya itu gue pakai yang ini charsut dia bisa kena siren kalau kita buat rollnya attack atau kita buat slow support itu dia bisa kesetun lalu segestan dan juga tracking around nah disini dia senjatanya itu bisa langsung ngenain musuh ya dan mengarah 4 sisi kalau yang lainnya itu satu sudut jadi untuk by one satu banding satu kalau terkena full ultinya itu sakit sekali ya dan ultimatenya juga gue pakai yang arrow itu karena gue butuh critical disini archernya fokus ke support dan juga fokus ke bagian critical ya guys jadi enak banget fokus ke critical itu buat biar cepet kelar lah ibaratnya kayak gitu tempo per menitnya itu juga kerasa banget ya lalu yang satunya kita buat attacknya itu bagian ini bending shoot blooming kick dan juga racing strum nah disini bisa lihat attack silent stone dan juga slow dari kita jadi disini gak ada shock ya gue gak buat shock apalagi disini belum ada juga kayaknya nah untuk chainnya yang crossbow ini gue pakai yang ini multi shoot lalu angel drive dan juga hurricane dance ya jadi biar kena invisibility ketika digunakan atau attack jadi mereka nyerang gue itu gue langsung invisibility ya alias gak terlihat kayak gitu lebih lebih cepat dan juga attacknya itu naik kalau gue pakai fokus ke attack biasanya gue gunain di bagian apa itu attack dungeon dungeon abis atau buat attack guild bar kayak gitu dan ultimate nya pun gue pakai yang pertama ya define rack ya karena dia kekebalan critical nya itu kerasa banget ya kalau musuhnya kayak kita gunain team nah musuh itu ada yang archer dia menggunain critical kita bisa ngurangin critical mereka guys kalau mereka shoot ke gue gue pas multi otomatis criticalan mereka itu berkurang damage nya pun juga berkurang jadi gue sering banget gunain di bagian attack ini kalau bener-bener fix musuhnya itu di bawah cp gue ya kalau di atas cp gue gue sering gunain support kalau support ini sering banget digunain buat sdn hg time on off space lah pokoknya fokus ke bagian situ untuk senjatanya tetep gue fokusin bagian ini ya kalian bisa cek sendiri define right terus chain nya aktif nya kalau buat daily gue tetep bagian yang ini gue fokus ke bagian ini karena jaraknya jauh ya tapi kalau buat pvp kita bisa naik turun ke sini nah kayak gitu jangan sampai kalian juga cek bagian ini lalu peringkat level ini kalian bener-bener harus fokus ya harus fokus ke bagian superior alias S dan kalian pasti udah tau lah bagaimana caranya buat naikin-naikin gear nya kan banyak banget tuh cara-caranya ya oke so kayak gitu aja video kali ini jadi gue mau cerita tentang skill gue yang gue gunain di server teramai ini nah by the way nama gue disini Oci ya ini car cewek gue jadi kalau kalian mau like comment and subscribe atau hubungin si Oci bisa langsung cek instagram nya itu kalian bisa cek instagram nya cewek gue nah jangan lupa untuk komen di bawah nanti bagaimana sih skill kalian apa yang kalian suka atau kalian ada masukkan cerita ke gue ya biar kita saling-saling berbagi informasi lah oke thank you so much for watching my video jangan lupa untuk like comment and subscribe channel youtube karena itu gratis semuanya see you next time and bye bye